Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung Pada kesempatan kali ini materinya kita lanjutkan dengan Cermin Cembung Nah sifat Cermin Cembung bersifat divergen Artinya berkas cahaya sejajar yang mengenai bidang Cermin Cembung Akan dipantulkan membentuk berkas cahaya yang menyebar Contoh Cermin Cembung ya Biasanya ada jalan-jalan Kemudian ini adalah digunakan untuk kaca sepion Dan ini juga sama kaca sepion ya Cermin Cembung Kemudian bagian-bagian dari Cermin Cembung Ini adalah sumbu utama Kemudian anak ini adalah titik M Ini titik F Kemudian ini panjang ini adalah R Jarak antara M dengan O Atau M dengan titik Kelantungan Cermin dengan Cermin Kemudian jarak antara titik F dengan O Ini disebut dengan fokus Nah disini ada ruang-ruang bayangan Ruang bayangan ruang satu Itu terletak di antara titik fokus dengan Cermin Jadi ini wilayah atau daerah antara titik fokus dengan Cermin Kemudian ruang dua Ini adalah daerah Di antara titik F dengan titik M Kemudian ruang tiga Daerah di belakang titik M Ini ruang tiga Kemudian ruang empat Ini daerah di depan Cermin Cembung Ini keterangannya ya Untuk tadi Jadi M adalah titik pusat kelengkungan Cermin R adalah jari-jari Kelengkungan Cermin F adalah titik fokus Kemudian O adalah titik pusat kelengkungan Cermin Sini ya harusnya Kemudian sinar-sinar istimewa pada Cermin Cembung Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah Dari titik fokus Jadi sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus Kemudian yang kedua Sinar datang yang menuju titik fokus Jadi sinar datang yang menuju titik fokus Dipantulkan sejajar sumbu utama Kemudian yang ketiga Sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan Cermin Dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan Cermin Jadi sinar datang menuju titik pusat kelengkungan Cermin Dipantulkan lagi Seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan Cermin Kemudian untuk melukis bayangan pada Cermin Cembung Untuk melukis bayangan Diperlukan minimal 2 buah sinar istimewa Tetapi akan lebih baik dan meyakinkan jika dilukis Dengan 3 sinar istimewa sekaligus Cara melukis bayangan sebuah benda yang Cara melukis sebuah benda pada Cermin Cembung Nah ini sebuah Cermin Cembung Ini sebuah benda diletakkan di depan Cermin Cembung Nah jika sinar datang Menuju Cermin Cembung Sejar sumbu utama ya Ini dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus Jadi disini sinar datang itu harus mengenai ujung ya Ujung daripada benda Kemudian sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan Cermin Dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan Cermin Nah disini terjadi perpotongan Dari perpanjangan sinar pantul ini Nah ini disini adalah merupakan Petak daripada bayangannya Jadi terbentuk bayangan jika ada perpotongan Antara titik perpanjangan dari sinar pantul Nah sifat bayangan pada Cermin Cembung Itu sama Sifatnya maya Karena Bayangan benda terletak di belakang Cermin Kemudian pegak Dan diperkecil Jadi ini sifat semua benda Bayangan yang diselakan benda pada Cermin Cembung Nah sekarang persamaan Cermin Cembung Merupakan hubungan kuantitatif Antara jarak benda S Jarak bayangan S aksen Dan jarak fokus F Nah disini persamaannya Satu per f sama dengan satu per s Ditambah satu per s aksen Dimana f nya ini adalah setengah r Setengah jari-jari Dengan ketentuan S adalah jarak benda Dalam sentimeter S aksen jarak bayangan dalam sentimeter F jarak fokus Cermin Satuan sentimeter R jari-jari Cermin Satuannya sentimeter Kemudian Cermin Cembung Itu bersifat divergen Artinya Menyebarkan Sinar ya Nah sehingga disini bersifat Menjadi Cermin Negatif Maka nilai F dan R selalu negatif Ingat ya Pada Cermin Cembung F dan R nya selalu negatif Hal ini disebabkan Titik fokus dan jari-jari Cermin Berada di belakang Cermin Nah sekarang perbesaran bayangan Perbesaran bayangan Merupakan nilai perbandingan Antara jarak bayangan Dengan jarak benda Atau tinggi bayangan Dengan tinggi benda Nah ini dicari Dengan rumus M sama dengan S aksen per S Yang ada tanda kurung mutlak Sama dengan juga H aksen per H Nah dengan ketentuan M adalah Perbesaran bayangan Dalam titik-titik kali Kemudian H aksen Tinggi bayangan Dalam sentimeter H tinggi benda Dalam sentimeter Kemudian S aksen Jarak bayangan Dalam sentimeter Dan S adalah jarak benda Sekarang contoh soalnya Sebuah benda Tingginya Sembilan sentimeter Diletakkan Tiga puluh sentimeter Di depan Cermin cembung Dengan jari-jari Kelengkungan Enam puluh sentimeter Berapa jarak Bayangan Dan tinggi bayangan Yang terbentuk Penyelesaiannya Tulis Yang diketahuinya Yang diketahui H nya itu Sembilan sentimeter S nya Jarak benda Tiga puluh sentimeter R Jari-jari Enam puluh sentimeter Ini tanda negatif Menunjukkan Bahwa Jari-jarinya Berada di belakang cermin F nya Setengah Daripada Jari-jari Atau setengah R Itu sama dengan Min Tiga puluh sentimeter Yang ditanyakan A S aksen Jarak bayangan B H aksen Atau tinggi Benda Sekarang jawab Kita masukkan Rumusnya Satu per F S 1 per F Sama dengan Satu per S Ditambah Satu per S Aksen Nah disini Satu per Min 30 F nya Min 30 ya Sama dengan Satu per 30 Ditambah Satu per S Aksen Nah kita Pindahkan Ini kelompok Angka dengan Angka semua Pindah Ruas berarti Jadi Min 1 per 30 Dikurangi Min 1 per 30 Ini pindah Ruas sehingga Tandanya berubah Jadi negatif Sama dengan 1 per S Aksen Nah disini Min 1 Kurangi 1 Sama dengan Min 2 Per 30 Sama dengan 1 per S Aksen Nah jadi Ini kalikan Silang 2 kali S Aksen 30 Kali 1 2 S Aksen Sama dengan Min 30 Jadi S Aksen Sama dengan 30 Bagi 2 30 per 2 Sama dengan Min 15 cm Nah sekarang Rumus perbesaran Bayangan M Sama dengan S Aksen Per S Jadi kita cari dulu Perbesaran bayangannya Untuk mencari Tinggi H Tinggi bayangan M Perbesaran bayangan Sama dengan Min 15 Per 30 Sama dengan Setengah Nah baru kita bisa Mencari H aksennya Nah M M sama dengan H aksen Per H Sekarang kita Masukkan Angkanya M nya adalah Setengah H aksen Belum ada H nya 9 Jadi setengah Sama dengan H aksen Per 9 Kita kalikan Silang Maka didapatkan H aksen Sama dengan Setengah Kali 9 Sama dengan 4 cm Nah mungkin Untuk pertemuan Kali ini Cukup sampai Di sini Saya tutup Dengan Bilahi Kita berkodaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati